Pemirsa Tanpa Lionel Messi, bagaimana prediksi jalannya FIFA Match di antara Timnas Argentina versus Timnas Indonesia di Stadion Glora Bung Karno hari Senin Lusa? Kita akan langsung bahas bersama dengan analis sepak bola, Tommy Welly. Bung Tawel, selamat petang. Selamat sore. Ya, selamat sore. Bung Tawel, langsung aja. Ini bisa diprediksi nggak permainan besok, pertandingan besok Indonesia versus Argentina seperti apa tanpa kehadiran Messi? Tanpa kehadiran Messi. Kalau bicara Argentina paling tidak dalam satu dekade terakhir, ya kita bicara tentang Argentina-Messi. Messi lah yang jadi rok permainannya. Messi itu kan tujuh balondor, pemain terbaik sepak bola sepanjang masa. Boat gitu loh. Greatest of all time. Dialah yang membawa Argentina juara dunia Qatar 2022 gitu loh. Dia punya peran besar. Jadi tim Argentina itu dibentuk di sekeliling Messi. Jadi kalau nggak ada Messi ya pasti kadarnya, karatnya berkurang. Kalau emas bukan 24 karat lagi gitu. Bukan Argentinanya jadi apa ya, jadi lemah atau apa. Tapi saya yakin bahwa banyak publik bola Indonesia ingin melihat Messi. Ingin menonton selain Argentina ya karena ada Messinya. Karena kapan lagi bisa lihat Messi kan begitu. 6 bulan setelah juara dunia, Messi datang ke Jakarta. Harapannya kan begitu. Lalu menyaksikan secara langsung. Karena ingin jadi saksi sejarah secara langsung. Menyaksikan pemain terbaik dunia sepanjang masa. Di depan mata gitu loh. Nah itu yang kemudian nggak ada kan. Hilang gitu. Bung Toel, tapi kan tanpa Messi kadar materi pemain Argentina juga banyak. Ada di lini depan Julian Alvarez, ada Simeone. Nama-nama mega bintang juga meskipun tidak sebesar Messi. Gimana Bung Toel? Ya makanya kalau dari sudut pemain-pemain, mereka semua pemain kelas atas. Elite player. Mereka main di klub-klub top Eropa. Mereka main di Liga Champion Eropa. Artinya mereka ada di epicentrumnya sepak bola dunia. Tapi Messi memang spesies yang berbeda. Dia bintang di atas segala bintang. 7 kali Ballon d'Or itu bukan main-main. Itu bukan hal yang sederhana. Pia dunia Qatar 2022 adalah panggungnya Messi gitu loh. Kalau selama ini kita kenal 7 keajaiban dunia, di Qatar 2022 itu kan agak hyperbole. Tetapi Messi disebut sebagai 8 keajaiban dunia. Komentator pertandingan waktu itu sempat menyebutkan itu. Kita melihat keajaiban dunia yang ke-8 malam ini katanya. Di Qatar, di final Pia Dunia 2022. Dan itu adalah sosok Lionel Messi. Jadi faktor Messi faktor yang besar. Angel Di Maria juga pemen besar buat Argentina. Olimpiada 2008. Itu gol kemenangan Argentina, Angel Di Maria. Copa America 2021, gol kemenangan Argentina, Angel Di Maria. Piala dunia kemarin, penalti Angel Di Maria dan dia satu gol. Jadi Angel Di Maria adalah big player buat Argentina. Bahwa Argentina masih punya Enzo Fernandes, Rodrigo de Paul, Alexis McAllister, Julian Alvarez itu betul. Ada Christian Romero, Emilio Martinez, dan sebagainya itu betul. Tetapi faktor Messi memang faktor yang ekstraordinari. Bagi dunia sepak bola sekarang. Dan itu jadi magnet. Makanya tiketnya cepat mudes kan. Karena ingin jadi bagian sejarah itu. With the same story. Iya, tadi itu juga tergambarkan dengan rekan-rekan kita di lapangan Bung Tawel. Tapi sebelum kita bergeser soal antusiasme penontonnya ya, saya ingin fokus dulu Bung Tawel soal pemainnya. Kalau tadi Bung Tawel menyampaikan bahwa dengan tidak hadirnya Messi ini, artinya tidak bisa diinterpretasikan atau disimpulkan bahwa oh ini artinya pertahanan dari Argentina lemah. Jadi peluang skor keduanya ini ketika bertanding besok Senin seperti apa? Kalau soal kualitas kan Argentina ada di atas lah, jauh gitu loh. ada beberapa level di atas Indonesia. Jadi bukan berarti tanpa Messi Argentina akan menjadi lemah. Enggak. Argentina tetap akan jadi Argentina yang juara dunia gitu loh. Hanya ada faktor, ada inti sari. Ada sari pati yang hilang di Argentina tanpa Messi. Bahwa Argentina akan tetap jadi tim yang solid, yang kuat jelas. Australia yang peringkat 29, yang langganan piala dunia di 5 episode terakhir. Kemarin kan baru bisa bikin peluang itu menit 27. Australia loh, yang langganan piala dunia. Yang 5 kali piala dunia selalu masuk. 5 piala dunia terakhir. Itu baru bisa menciptakan peluang berbahaya menit 27. Australia. Jadi besok soal Argentina hanya tergantung pada seberapa serius Argentina main. Lawan Indonesia itu aja. Kemudian kalau kita tarik ke sisi tim Nas, Mas. Anakasus Sintayong. Pelajaran dari FIFA Match di sebelumnya ketika menghadapi Palestina. Banyak sekali peluang di depan gawang Palestina. Yang dilakukan oleh skuad Garuda. Apakah itu mungkin terjadi? Ada perlawanan dari kita kepada tim Tenggo? Atau malah kita yang digempur abis-abisan? Iya bahwa Australia aja ditekan ya. Sempat ditekan terkurung. Ya sangat mungkin, sangat logis. Indonesia pun akan mendapatkan tekanan gitu loh. Nah persoalannya kan maka ukurannya seberapa serius Argentina. Kalau Argentina agak longgar, level keseriusannya. Maka ya ada peluang juga kita bisa menekan balik. Tapi balik-balik tergantung pada tim Nas Indonesia. Tim Nas Indonesia berani main positif nggak? Berani wheel up, berani pegang bola, berani kontrol gitu loh. Tapi kalau takut, takut kebobolan banyak lalu turun banyak di bawah sih nggak akan menari. Artinya kenapa? Karena tanpa strategi misalnya parkir bus, pasti Indonesia akan dipaksa sedikit bertahan juga saat menahan Argentina gitu loh. Jadi saya berharap tim Indonesia main relax aja, main lepas. Manfaatkan kesempatan bertanding dengan Argentina sebaik-baiknya. Berani pegang bola, berani kuasa Ebola gitu loh. Berani mencoba menekan persoalan sampai ke area penalti, area pertahanan Argentina atau tidak itu urusan lain lah. Karena Australia aja kemarin di Beijing butuh kurang lebih 30 menit untuk bisa sampai pertahanan Argentina. Oke, Bung Tawel ini menarik ya, artinya begini. Tadi kan Bung Tawel menyampaikan bahwa ya berapapun skornya tetap diharapkan pemain tim Nas ini bermain relax dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari berapapun itu skornya, kita nggak bicara skor ya Bung Tawel ya. Tapi apa privilege atau manfaat yang bisa kita dapatkan ya dengan pertandingan Indonesia dengan Argentina ini? Apakah bisa berpengaruh terhadap peringkat FIFA? Kita tahu sekarang Indonesia di peringkat 149 atau bagaimana Bung Tawel? Kalau peringkat FIFA, kalau menang ya pengaruh. Pengaruh besar kalau menang. Tapi kan Argentina juga nggak mau ambil resiko dong. Main lawan Indonesia lalu kehilangan poin banyak kan nggak mau resiko. Jadi buat saya sih manfaat yang terbaik, yang terbesar adalah experience langsung. Pengaman langsung berhadapan dengan pemain-pemain level elite, level dunia. Experience pemain kita, tim Nas kita gitu loh. Yang biasanya selama ini mungkin disaksikan lewat layar televisi, jadi idola sekarang berhadapan langsung. Bagaimana mereka bermain secara langsung, gesture mereka, teknik mereka, skill mereka, itu yang akan jadi pengalaman berharga bagi tim nasi Indonesia. Bung Tawel ini bisa tidak dijadikan sebagai ajang untuk akselerasi teknik, strategi, formasi yang selama ini mungkin sudah dimainkan Indonesia selama bertahun-tahun. Kemudian ketika berhadapan dengan Argentina. Meskipun saya yakin Sintayong pasti sudah menyaksikan banyak sekali pertandingan Argentina via media TV atau visual. Tapi kalau bertatap langsung ini, secara emosional, atmosferi itu bagaimana ya Bung Tawel? Ya pasti berbeda ya. Pemain tim nasi Indonesia dipersiapkan katakanlah, pasti saya menduga, belum tentu juga benar. Tapi ada momen misalnya, karena terbiasa melihat, menyaksikan idolanya di layar televisi lalu sekarang berhadapan. Mungkin ada momen-momen mereka seperti, apa ya, terpesona atau apa ya, seperti menyaksikan, seperti menonton gitu loh. Padahal di lapangan itu kan bukan menonton. Mereka harus bereaksi terhadap setiap pergerakan pemain Argentina. Jadi sangat mungkin pemain kita pun ada beberapa saat, beberapa detik mengalami situasi mereka terkesima atau menonton gitu loh pemain Argentina. Nah, tapi semoga dugaan saya salah, semoga pemain kita memang di level yang sudah siap gitu loh untuk besok. Tapi kalaupun itu terjadi, ya normal-normal saja gitu loh. Anda bayangkan kalau Andro misalnya sangat memfavoritkan Rodigo de Paul. Tiba-tiba berhadapan dengan Rodigo de Paul di tengah gitu loh. Head to head sebagai gelandang. Pasti ada momen sengaja ingin memperhatikan dia gitu loh bermain. Entah itu terpersona, entah itu terkesiap gitu beberapa detik, lupa menjaga, lupa mempressing. Yang dikhawatirkan tiba-tiba nge-freeze, Bung Toel. Maun dribel tiba-tiba jadi kaku kaki kan. Malah ngajak foto bareng gitu. Baik, Bung Toel. Jadi pelajarannya akan banyak sekali meskipun beda kelas, peringkatnya juga sangat jauh. Tapi harapan Bung Toel seperti apa? Karena Viva Match Dini kan akan berlanjut ya. Bung Toel tidak berhenti sampai di sini. Ya kalau khusus lawan Argentina, saya seringkali bilang, anggaplah ini gebiarnya sepak bola Indonesia, fiestanya untuk sepak bola Indonesia. Karena jarang-jarang momen juara dunia hadir ke Indonesia, lalu tim nas kita berhadapan, ambil manfaat sebanyak-banyaknya. Bukan soal kalah menang, karena memang perbedaan level yang jauh secara kualitas. Sangat disayangkan itu tadi aja. Messi di Maria Otamendi nggak hadir. Ada rasa yang berkurang, karena itu nggak bisa di... tak terhindarkan lah perasaan publik bola, kebanyakan publik bola memang taunya Messi gitu loh. Menjadi big factor buat Argentina. Tapi sekali lagi, saya lihat ini hanya sebuah gebiar, momentum yang sedang dijaga, sepertinya oleh PSSI, khususnya oleh Eric Thohir. Sama lah seperti PSSI gitu loh. Kalau diundang nggak ada Eric Thohirnya kan kurang abdol. Begitu juga Argentina, kalau diundang nggak ada Messi-nya kurang abdol. PSSI kalau diundang nggak ada Eric Thohir kurang abdol. Kenapa? Padahal ada 14 exko lainnya. Iya, tapi publik tahu yang sat-sat-sat-sat yang ekselerasi kan Eric Thohir gitu loh. Jadi orang tetap ingin yang hadir Eric Thohir kan begitu. Sama seperti Argentina, kurang lebih seperti ini. Tapi terlepas itu ada sebuah hype, ada momentum, ada kemeriahan yang sedang diangkat di level sepak bola Indonesia. Tapi untuk konteks FIFA Mestay ke depannya, tentu harus dipertimbangkan faktor sepak bola. Kepentingan sepak bolanya. Apa itu? Meningkatkan kualitas timnas Indonesia dan meningkatkan ranking timnas Indonesia. Oke, jadi targetnya itu ya. Peningkatan kualitas dan juga ranking dari timnas kita. Sekali lagi terima kasih banyak, Bung Toel. Artinya menghadapi lawan yang secara gradual bertahap gitu loh. Iya, kita tanggap awalnya. Seperti Palestina kemarin 90-an. Nanti cari lawan 80-an rankingnya atau 70-an. Nah itu akan mengasah. Kalau sekarang ibaratnya bukan ingin meremehkan, merendahkan. Kalau Argentina itu samurai, kita masih golok gitu. Jadi kadarnya itu yang berbeda. Tajam juga Bung Toel, golok. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Toel atas waktunya. Sudah bergabung bersama kami di Kabupaten. Sama-sama. Terima kasih. Saya tahu. Terima kasih.